Intro Assalamualaikum teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi di Syihab dan Syihab Saya, Nana, dan Abi Quresh Dan hari ini, Abi Q, kita ditemani oleh sahabat Nana, Murtia Hai Muth, Assalamualaikum Abi, senang sekali ketemu Abi Senang ketemu, senang ketemu, lama tidak ketemu Sejak pandemi Jadi spesial banget, Abi, kita hari ini mau bicara soal politik Karenanya Nana ajak politisi yang paling disayang dong Jarang-jarang lah aku bilang ada politisi yang disayang Cuma karena ini sahabat tersayang, jadi politisi yang disayang, Murtia Kita ajak untuk ngobrol politik, Bi Kita bicara politik dalam Islam, Murt Jadi setiap hari memang topiknya beda-beda Nah, sekarang kita mau belajar soal itu Tapi mungkin sebelum ke Abi, pengen ke Murtia dulu Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Kalau Nana sih udah hafal Tapi mungkin untuk mengingatkan lagi, Murt Ketika Murtia memilih politik Apa sih yang waktu itu menggerakkan hati pertama? Ya, waktu itu kan tahun 2009 Abi Jadi waktu itu kita di politik Pelempuannya belum terlalu banyak Sekarang juga belum sih, Abi masih banyak kekurangan Sementara dalam persepsi atau keyakinan saya itu Politik kan harus, no one left behind Semua harus dirangkul, semua aspirasi, semua pemikiran, semua kelompok Termasuk perempuan, termasuk anak muda Ketika itu kan masih lebih muda, Abi 10 tahun lalu lebih Jadi salah satunya itu Kemudian setelah pulang dari Irak Waktu saya jadi wartawan sempat disandara di Irak Itu sempat merasa ingin berbuat lebih banyak Keahliannya nggak banyak Abi Bisanya jadi wartawan Dan politisi waktu itu menurut saya masih bisa Karena agak dekat dengan wartawan Kalau bisa membuat kebaikan lain Mungkin memilih jalur lain Tapi waktu itu antara wartawan terus Atau masuk ke politik Cuma karena waktu itu melihat di dunia jurnalistik sudah banyak perempuan Sudah ada Najwa Shihab Di politik kayaknya masih kurang gitu Jadi kita harus berbagi dan akhirnya masuk ke politik Sesederhana itu nggak tahu benar nggak tuh ya Alasan untuk masuknya Dorongan, dorongan atau alasan Waktu pulang dari Irak itu kayak mau berbuat banyak Mau membalas kebaikan-kebaikan Saya waktu itu merasa termasuk dari Abi Quraish Waktu saya ditahan Lepas dari Sandra itu banyak negara yang Negara dan orang-orang di dalam negara ini yang membantu saya keluar Jadi saya merasa perlu melakukan lebih banyak lagi Saya kira bagus pilihan Tapi dorongan berpolitik itu sesuatu yang dibenarkan dalam Islam Maksudnya Islam itu membolehkan Bukan membolehkan Sejauh apa sih Islam mengenal politik Abi? Sekarang politik bisa bermacam-macam apa yang dimaksud Tapi kalau kita kembali kepada tokoh pertama yang menggunakan kata politik itu Aristoteles itu dia menganggap bahwa manusia itu selaku makhluk sosial berpolitik Mereka dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial Bermaksud untuk bekerja sama, meraih kemaslahatan bersama Nah dalam konteks meraih kebersama itu Maka mereka berpolitik Mereka memilih langkah-langkah yang mereka musyawarahkan Mereka ini kan guna mencapai kemaslahatan bersama Jadi kalau memang begini maksud dari politik Saya kira agama sangat merestui itu Ya kan? Hanya persoalannya kan Lantas terjadi kelompok-kelompok Agama juga tidak melarang adanya kelompok-kelompok Silahkan berkelompok-kelompok Tetapi yang ditekankannya jangan sampai arah yang dituju berbeda Kita sekarang di Indonesia punya partai banyak kan Silahkan agama tidak melarang itu Mari kita berlomba tapi arah kita sama Ya itu untuk kemaslahatan Jadi sangat dilukung itu sebenarnya politik Bahkan ada ilmunya yang dinamai siasat syariah Siasat keagamaan Bagaimana itu agama mengatur Kalau ada begini ada maslahat ada tidak Ini prinsipnya begini Diaturnya sekarang ada sesuatu Ada prinsip-prinsip dalam konteks meraih kemaslahatan bersama Siasat itu punya dua makna Kedua makna itu benar Dan bisa mewujud dalam masyarakat Siasat dari segi bahasa Terambil dari kata sasa ya susu Dalam bahasa Indonesia saiz Bukan saiz bahasa Inggris Saiz kusir Yang berpolitik itu berperan sebagai kusir Sehingga mengantar kendaraan dan penumpangnya Menuju arah yang dikendaki Kalau ada sini di kanan ya luruskan Kusir Politik begitu Sehingga ada kemudian bergembang Ada politik keuangan Ada politik luar negeri Tapi arah siasat seperti itu Tapi ada makna kedua Dari sasa ya susu Kuman yang merusak gigi Itu yang jangan ya biasa Jadi kita sudah punya kekuatan Ada kegiatan-kegiatan yang tersembunyi Bagaikan kuman yang merusak gigi Karena itu ada seorang ulama besar Ditahan pada masa Inggris Perjuang dari biasa Dia katakan terkutuklah siasat Dan terkutuklah kata sasa ya susu Kenyataannya memang seperti itu Kalau Al-Quran tidak pakai kata siasat Yang dipakainya adalah hikmah Untuk menggambarkan politik Untuk menggambarkan politik Dan siapa yang dianugerahi hikmah Maka dia telah dianugerahi kebajikan yang banyak Jadi Muttia ini ketika berpolitik dalam berarti Melaksanakan sesuatu berdasar hikmah Itu sudah dianugerahi ke anugerah yang sangat besar Walaupun untuk berpolitik Bahayanya juga banyak kan Bahayanya banyak politik Karena kan belum lagi persepsi orang terhadap politik Yang lebih banyaknya tadi kuman dibandingkan hikmah Kemudian juga dalam rangka merebutkan kekuasaan Tentunya ada orang-orang yang menghalalkan berbagai cara Kalau Muttia selama ini 10 tahun berpolitik Misalnya tadi kalau yang Abi katakan Dia sebagai kusir kan yang paling penting juga menyeimbangkan Nah kadang kesulitannya Abi Kan kita di Islam diajarkan adil ya nak Adil dalam melihat kepentingan berbagai kelompok itu berat sekali Dan kalau kita salah langkah kan takut Nanti dosa gitu Tapi ya itu Dan sekarang itu kepentingan banyak sekali Terutama di masa-masa tantangan seperti yang kita hadapi di Indonesia Kemudian apalagi yang sulit ya Untuk mencapai tujuan jalannya ada banyak Nah itu kita sebagai kusir itu mau lewat mana Apakah kadang-kadang jadinya nyaru antara ini jalannya benar Tuh tujuannya ke sana Tapi ada salah-salah dikit gitu Misalnya itu kadang-kadang kita nyaru di situ Abi Apakah kita mentingkan tujuannya itu nanti kemaslahatan Tapi agak nyerempet-nyerempet ke jalan yang belum tentu baik Atau seperti apa gitu Nah disitulah seninya berpolitik Karena itu ada bahasa Berpolitik itu boleh bohong atau tidak Kalau secara umum Itu dikatakan begini Bedanya ilmuwan dan politisi itu adalah Politisi Boleh bohong Tapi tidak boleh salah Ilmuwan boleh salah Tapi tidak boleh bohong Iya kan Ada jalan tengah sebenarnya Siasat itu memang memerdukan liku-liku Yang bisa bukan saja mempengaruhi pihak lain Tetapi juga mengantarnya secara tidak sadar kepada tujuan yang kita mencapai Kan begitu dong Saya bukan ahli politik Di sini Boleh bohong Tapi bukan bohong Bagaimana Saya beri contoh Supaya lebih bercerah Pernah nabi bersama Sayyidina Abu Bakar itu hijrah Di tengah jalan dihadang orang Terus nabi tidak dikenal oleh masyarakat ketika itu karena menuju ke Medina Tapi Sayyidina Abu Bakar dikenal Jadi ditanya Ini siapa yang dengan kamu Dia kan tidak mungkin berkata nabi Jadi dia menjawab Ini petunjuk jalanku Dikira gaib Padahal maksudnya petunjuk jalanku menurut akhirat Nabi Ibrahim juga begitu Raja penguasa pada masanya mengambil wanita-wanita cantik yang berstatus istri Kalau cantik tapi tidak berstatus istri dia tidak ambil Jadi dia juga ditanya Ini siapa Dia jawab Ini saudara Bohong ga itu Maksudnya saudara ku seagama Nah disinilah sebenarnya Para diplomat dalam menyusun Ya kan disitu lantas bisa mengandung penafsiran Nah itu politik Islam seperti itu Berarti tidak apa-apa Ketika kita mengatakan sesuatu yang mungkin saja dipahami berbeda oleh pendengar Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena kalau tidak selama ini tadi tujuannya itu untuk kemaslahatan bersama Jadi yang penting tujuannya Bih? Yang terpenting tujuannya Yang terpenting tujuannya Melalui cara yang tadi kata Mutia mungkin saja masih Jangan terlalu Mepet ke pinggir supaya ga jatuh gitu ya Bih? Dalam peperangan Baik fisik maupun pikiran Itu tipu daya diperlukan Ya kan? Jadi ini Dan dalam Islam Politik itu tidak bertujuan meraih kekuasaan Tapi politik itu bertujuan meraih manfaat Berdasar nilai dia yang ada Jadi siapapun yang berkuasa silahkan Jadi kelompok oposisi silahkan Selama tujuannya ini Jangan lantas karena bukan partainya dia ini Ya kan? Itu makanya harus selalu ingat yang Agama selalu bilang bahwa kekuasaan itu Bisa diambil kapan saja ya Bih Kadang-kadang politis itu Mau sekali berkuasa Saya pun harus selalu mengingatkan diri saya bahwa Ini amanah satu Dan itu bisa diambil kapan saja Dan itu memudahkan nak Kalau engga kita juga jadi politisi yang Ambisius dan akhirnya stres sendiri Karena harus mencengkerang sebuah kekuasaan Dan karena ingin terus mempertahankan Terkadang malah justru Fokusnya pada mempertahankannya Dan tidak maksimal melakukan perannya Kemaslahannya Betul, betul Tadi Mutia, Abi sempat cerita soal Nabi Bi Mungkin ada cerita-cerita lagi Bagaimana Nabi menjalankan fungsinya Sebagai pemimpin politik ketika itu Teladan yang Nabi berikan menjadi pemimpin politik Saya ingin berkata begini dulu Sebelum kita bicara teladan atau tidak Politik itu Kayaknya saya ahli politik Padahal saya bukan ahli politik Dari segi agama Nabi itu mempunyai banyak perang Sebagai rasul Sebagai hakim Memutuskan perkara Sebagai mufti memberi jawaban Dan bisa sebagai pemimpin masyarakatnya Kalau menjadi sebagai pemimpin masyarakatnya Itu masyarakat Antara satu dengan yang lain Waktu dengan yang lain berbeda Dalam konteks berpolitik Nabi berpolitik Itu dia sesuaikan dengan kondisi yang dihadapinya Ya kan? Tidak Sehingga Sehingga Tidak harus diteladani itu Nilainya kita teradani Tapi apakah ini Kita misalkan Nabi melakukan perjanjian Seas fire Sepuluh tahun Apa kita harus teradani Harus sepuluh tahun Tidak Jadi Politik itu Selalu dikaitkan dengan kondisi Dan Kita mengambil langkah-langkah Sesuai dengan kondisi itu Dengan mengingat tujuan kita Jadi Kalau spesifik Teladan Nabi berpolitik Nilai-nilainya yang diambil Karena Kebijakan-kebijakan yang diambil Sangat konteksual Terhadap apa yang dihadapi Dan masyarakat yang Yang berada di tengah-tengah Nabi Ketika itu Oke Perempuan politik Tadi Mutia bilang Salah satu Itu sampai sekarang juga masih kurang gitu Sulit tidak? Sekaligus semua tahu Itu boleh tidak ya Kalau di agama Karena maksudnya disarankan Atau sesuatu yang lazim di agama Karena Sampai sekarang memang Masih ada perasaan seperti Ucapan-ucapan Dari teman-teman politisi pria Yang kadang Apa ya Gak terlalu yakin Sedikit mengecilkan Terhadap politisi perempuan Dan ini dirasakan Gak cuma oleh Mutia Tapi Saya ngobrol dengan teman-teman Politisi perempuan lainnya Masih ada Tekanan-tekanan seperti itu 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 karena dianggap Tidak cukup mampu Atau karena dianggap Perempuan lebih emosional Temperamental Alasannya macam-macam Ada yang bilang Perempuan itu baperan Terus ada yang bilang Perempuan itu gak objektif Jadi mereka Alasannya macam-macam tergantung versi Si orang yang bicara Tapi dengan konklusi bahwa Tidak cukup kuat untuk Tidak Jadi politisi begitu Tidak cukup kuat Mumpuni untuk jadi politisi Karena alasan-alasan itu Betul Menerai Karena manusia Baik lelaki Maupun perempuan Ditugaskan Membangun Bumi ini Ya kan? Jadi di Islam juga disebut Perempuan dan laki-laki Ya Disebut Al-Quran Memuji Ratu Balqis Istri Nabi Aisyah Memimpin pasukan Dalam konteks Upaya mendamaikan Antara Kubu Ali dan Muawiyah Jadi Tidak ada Rana Ada Riwayat-riwayat Hadis-hadis Yang Disalah fahami Sehingga Sehingga Dilarang Padahal sebenarnya tidak Abi hanya ingin berkata begini Bahwa Tentu ada prioritas Ya kan? Nah Lihatlah prioritasnya apa Kalau ada orang yang Apa namanya Melihat bahwa prioritasnya Disini Dan dia lebih bermanfaat Disini Silahkan saja Lihat Jadi bukan orang Mereka yang menilai ya Abi Kita yang menilai Kita menilai diri kita Ngomongnya ke kamera dong Soalnya kalau bicara baper Laki-laki juga banyak yang baper Banyak juga politisi laki-laki yang baper Banyak juga politisi laki-laki yang baper Banyak juga politisi laki-laki yang juga Tidak mumpuni itu juga banyak Iya Itu iya Jadi kita Mungkin lebih banyak Ya pasti lebih banyak Karena jumlah politisinya Karena jumlahnya lebih banyak Itu maksudnya Prosentasinya pasti lebih banyak Jadinya lebih banyak Iya Tapi Baper itu Memang kalau politisi Tidak boleh bawa-bawa perasaan ya Mud? Maksudnya dalam konteks Muntia Selama 10 tahun menjadi politisi Susah kalau politisi bawa perasaan Enggak Justru saya gunain perasaan sekali gitu Dalam memutuskan Ya mungkin ini perempuan bedanya disitu ya Tapi saya Aku punya keyakinan bahwa dalam memutuskan Memang perasaan harus dilibatkan Selain tentu objektivitas ya Kepekaan Betul Kepekaan Karena kepekaan Kan muncul kalau ada rasa yang juga kuat gitu Nah Itu menurut saya penting Dan itu kekuatan kita perempuan Nah Proses tadi kan Nabi bilang Jangan sampai Dalam rangka Muntia yang bilang Mempertahankan kekuasaan Melakukan banyak hal gitu Tapi memang Proses untuk Menjadi politisi Proses untuk menuduki Satu jabatan publik Itu kan memang proses yang Sulit ya Mud? Tidak mudah gitu Mudia berkali-kali Masuk DPR Sebelumnya juga mencoba eksekutif Dan sebagainya Prosesnya itu Itu seberapa menempa Seberapa kemudian Selain menempa Juga memungkinkan politisi Kehilangan rasa Mud Dalam rangka Mencapai tujuan-tujuan Posisi-posisi itu Ingat waktu gagal pertama tuh Abi Emang Rasanya Langsung gak percaya diri Langsung Kayaknya gak mau lagi Di politik Dan lain-lain Tapi ketika itu Rasa Malu saya Lebih tinggi Kalau tidak berusaha lagi Apa kata orang nanti gitu Karena saya sudah pamit Sama teman-teman Jurnalis waktu itu Dengan keyakinan bahwa Saya ingin berbuat di politik gitu Jadi waktu gagal ya Coba lagi Coba lagi Dan akhirnya dikasih jalan Jadi itu mungkin yang menguatkan Niatnya Motivasinya Harus betul-betul kuat Karena memang di dalamnya berat Jadi kalau misalnya niatnya Mau coba-coba Dan lain-lain Itu yang mungkin akan terasa sangat-sangat berat Karena yang meringankan At the end of the day adalah Kekuatan niat kita gitu Jadi proses menuju Proses untuk menjadinya Itu juga menempa ya? Menempa Pernah jadi pimpinan Kemudian Diganti Kemudian Itu di politik Jadi hal yang Lumrah dan biasa saja Kalau kita bicara politik itu Aku ingat abis bilang politik itu candu Betul Candu Walaupun ada yang tidak sependapat Tetapi itu kan permainan yang menyenangkan Betul Betul Ya ini Seperti main catur Ya kan? Emang ada serunya sih Bila Ada serunya Biasa orang Pemain catur Kalau sudah tenggelam dalam permainan Dia tidak ingat lagi makan Dia tidak ingat lagi Makan Karena itu Tadi bagus Semua tindakan kita Harus digabung antara akal dan rasa Mencari keseimbangan itu terkadang Mencari keseimbangan itu Mencari keseimbangan itu Kembali ke tadi Politik itu candu Jadi memang Sudah asik sekarang? Politik Atau Karena Aku merasa Sejak di politik Jadi lebih banyak Mengenal diri Ya mungkin semua profesi begitu ya Bi Tapi karena dalam rangka itu tadi Menyeimbangkan Dengar banyak orang Kemudian Proses mengambil keputusan Yang Keputusannya itu Kita tahu berdampak kepada 270 juta Jadi kan ketika memutuskan hati-hati Dan lain-lain Nah disitu Jadi menyelami diri juga Serunya disitu Dan setiap Apa Keputusan Banyak sekali Keputusan yang Atau Isi yang berbeda-beda Itu mungkin yang bikin seru Dan tentu Seperti kata Abi Dalam rangka mencapai Suatu posisi yang kita inginkan Ketika kita berhasil Mencapai posisi itu Selain tentu untuk kemaslahatan Tadi harus selalu diingatkan Tapi ada apa ya Ada kepuasan Ada kepuasan batin Atas segala Perjalanan Menuju ke sananya Iya Ketika lepas Itu juga seru Oh jadi Tidak selalu Tidak selalu yang tidak dicapai itu Ini ya Ada Kelepasan dalam arti lepas jabatan Lepas jabatan Mungkin Komisi yang Sebetulnya tidak kita inginkan Tapi kita ditugaskan disana Karena kami seperti prajurit Kalau di DPR Kan Arti partai yang menugaskan Itu juga ada 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 serunya dalam artian Oh iya ya Kita ngerasa lagi Sebagai manusia Itu tadi Semua bisa lepas Kita bisa merasakan sedih lagi Jadi tidak semua senang Jadi seru sih ada Senang Ada sedih Secara terus menerus Romantikanya disitu Romantikanya Ami Kalau Namo tanya Ami Ami gak pernah Ami gak pernah merasa Pas jadi politisi Ami gak ingin jadi politisi Enggak Karena kan saudara-saudaranya Ami Ami Alwi Pernah ketua partai Ami Umar Kalau Ami gak ya Ami sudah senang dengan Profesi sekarang Menulis Ini Dan Orang yang berpolitisi Itu harus pandai ngomong Ami kan Bicaranya baik Bagus Didengar enak Itu Itu Dalam bidang saya Tapi kalau dalam bidang politik Saya gak bisa Nana Pandai sekali bicara Ami 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 Maksudnya Ami Dalam bidang juga Kalau Jadi politisi Gak bisa Karena Ami tadi Ditanya apa tuh Jawabnya bagus Gitu Kalau Nana terlalu Mulah-mulakan Gak cocok jadi politisi Kalau terlalu Mulah-mulakan Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin ada yang mau ditanyain Kak Abi mungkin Atau Ya kadang Rambu-rambunya Abi tadi kan Kalau dari penjelasan Abi Dari awal sampai akhir Dia memang Bohong Boleh saja Tapi ada Selalu ada tapinya Nah itu bagaimana Membatasi Kusir Asal-asal sampai tujuan Boleh sedikit ke kiri Tapi bagaimana Pegangan kita Untuk Batasan Sejauh mana Kita boleh Berlikaliku Ya Itulah seninya Dan seni itu Harus disesuaikan Dengan Situasi Terkadang Kita harus Memang Kemari Padahal tujuan kita Kesana kan Itu kan politik begitu Perang begitu Kita Mengelabui orang Ya Itu Nabi berkata bahwa Perang itu Tipu daya Siasat itu Tipu daya Hanya Sekali lagi Tujuannya Untuk kemaslahatan Bukan untuk Kemaslahatan Pribadi Atau kelompok Tapi harus ada Tipu daya Karena yang dihadapan Kita itu Bukan semuanya Teman Atau sejalan Berkandek Dengan kita Jadi perlu ada Tipu daya Oke Makasih ya Udah datang Terima kasih Belajar banyak Abi Makasih belajar banyak hari ini Mestinya kita lebih banyak ngobrol lagi Kita belajar politik Belajar politik Baik Terima kasih teman-teman juga Sudah menyaksikan Syihab dan Syihab Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax